Beredar surat peringatan dari Polres Malang akan potensi rusuh pertandingan RMA FC versus Persebaya yang diselenggarakan di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Surat tersebut berisi permohonan dari Polres Malang yang meminta pihak panitia penyelenggara agar memajukan jam pertandingan yang tidak dihelatkan malam hari. Namun pada kenyataannya pertandingan yang berujung tragedi itu tetap diselenggarakan oleh panitia pada pukul 8 malam. Dalam surat yang dikirimkan 18 September lalu itu, Polres Malang memohon sejumlah syarat pertandingan RMA FC versus Persebaya yang berlangsung minggu 1 Oktober malam. Dalam permohonan tersebut Polres Malang sudah memprediksi tentang kerawanan pertandingan sepak bola tersebut. Hal itu berdasarkan hasil penelusuran intelijen pada 13 September 2022 lalu. Maka dari itu Polres Malang memohon kepada penyelenggara Liga 1 Indonesia agar memajukan jadwal menjadi lebih sore pukul setengah 4 sore. Surat permohonan itu ditandatangani langsung oleh Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat. Pertulis surat itu juga ditembuskan ke Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Selain permohonan terkait jadwal yang dimajukan pada 29 September, Polres Malang juga mengajukan permohonan kedua. Permohonan kedua itu diajukan kepada pihak RMA FC agar membatasi pencetakan tiket pertandingan RMA FC versus Persebaya. Polres Malang memohon agar penjualan tiket hanya di angka 38.094, namun pada kenyataannya 42.000 tiket dicetak oleh penyelenggara. Surat permohonan Polres Malang itu sesuai dengan pernyataan Menko Polhuka Mahfud MD. Kata Mahfud MD, di akun Instagramnya aparat sudah antisipasi dengan melakukan koordinasi dan usul-usulan teknis di lapangan. Misal saja, agar pertandingan dilaksanakan sore bukan malam dan jumlah penonton disesuaikan dengan kapasitas stadion yakni 38.000. Namun kata Mahfud MD, usul-usul tersebut tidak dilakukan panitia pelaksana yang tampak bersemangat. Mahfud MD menjelaskan bahwa tragedi kanjuruhan bukan bentrok antara supporter Persebaya dengan RMA FC. Sebab dalam pertandingan tersebut supporter Persebaya tidak boleh ikut menonton. Maka umumnya para korban yang meninggal ialah karena desak-desakan dan saling himpit hingga terinjak-injak serta sesak nafas. Diketahui sebelumnya 129 orang tewas dalam pertandingan sepak bola RMA FC versus Persebaya. Atas hal ini, Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Umum PSSI untuk menghentikan pertandingan Liga 1 Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan.